Kebangkitan Spiritual Spiritual mungkin berbeda tergantung pada setiap individu Lantas bagaimanakah dan cirinya tonton sampai habis Selamat datang di channel Kinawikrama Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi anda dan keluarga Amin Assalamualaikum Salam sejahtera Om Swastiastu Rahayu 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 Proses kebangkitan spiritual adalah perjalanan penemuan diri Yang melibatkan masuk jauh ke dalam diri untuk mengenali sifat sejati kita Proses kebangkitan spiritual tidak terjadi secara tiba-tiba Namun, terjadi secara bertahap dan dengan percepatannya sendiri Ada beberapa mitos tentang kebangkitan spiritual yang telah menyesatkan banyak orang ke jalan yang salah Sebenarnya kebangkitan spiritual terjadi pada seluruh kalangan usia dan tidak pada usia tertentu Selain itu kebangkitan spiritual tidak hanya terjadi pada agama tertentu saja Namun, seluruh manusia yang memiliki sistem kebangkitan spiritual yang memiliki sistem kepercayaan dalam kebangkitan spiritual Tanda-tanda kebangkitan spiritual mungkin berbeda tergantung pada orang masing-masing Yang jelas tahapan kebangkitan spiritual bersifat unik dan pribadi bagi setiap individu Namun, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai pencerahan Lalu bagaimana jika seseorang sudah melewati proses kebangkitan spiritual Inilah enam tanda dan ciri orang yang berhasil melewati proses kebangkitan spiritual Satu, mengalami peningkatan energi Tanda pertama jika sudah berhasil melewati proses kebangkitan spiritual adalah Energi yang ada pada diri Anda akan mengalami peningkatan Peningkatan tingkat energi ini bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari Dengan hal ini kita akan merasa lebih bersemangat dan memiliki kekuatan yang luar biasa Energinya terasa lebih mengalir dan lebih terfokus Maka kita akan siap menghadapi segala tantangan dan rintangan di dalam hidup Misalnya kita akan lebih bersemangat untuk bekerja, berolah raga, atau menjalani aktivitas Kita juga merasa lebih produktif dan lebih fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada Jika pernah mengalami hal ini berarti Anda sudah berhasil melewati proses kebangkitan spiritual Yang membawa perubahan positif dan kesejahteraan bagi fisik dan tubuh kita Dua, sensitif Tanda selanjutnya jika sudah berhasil melewati proses kebangkitan spiritual adalah kita menjadi lebih sensitif terhadap energi negatif yang ada di sekitar Sensifitas ini bisa membuat kita lebih sadar akan dampak negatif dari energi tersebut Karena dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan spiritual kita Kita mungkin merasa terbebani atau terganggu oleh energi negatif dan merasa perlu untuk menjaga jarak dari lingkungan atau situasi yang tidak sehat tersebut Misalnya, kita bisa merasakan ketegangan, kegelisahan, atau bahkan pengaruh negatif dari orang-orang atau lingkungan yang tidak sehat secara energi Jika pernah mengalami hal ini berarti sebenarnya Anda sudah berhasil melewati proses kebangkitan spiritual Sehingga hal itu akan mengarahkan Anda kepada lingkungan yang sehat dan lebih mendukung Tiga, memiliki sudut pandang yang luas Tanda selanjutnya jika sudah berhasil melewati proses kebangkitan spiritual adalah Anda akan memiliki sudut pandang yang bertambah luas Hal ini terjadi karena Anda sudah berhasil melewati proses kebangkitan spiritual Sehingga Anda tidak lagi membeda-bedakan seseorang berdasarkan titelnya seperti Kaya, miskin, cantik, jelek, dan tidak ada lagi tembok pemisah misalnya perbedaan agama, suku, budaya, dan lain sebagainya Tak hanya itu Anda tidak merasa paling benar dan tidak menghakimi orang lain yang berbeda dengan pemahaman Anda Sehingga kita memandang seseorang sebagai sesama makhluk Tuhan dengan energi kasih sayang yang saling terkoneksi satu sama lain Empat, cinta terhadap alam Tanda selanjutnya jika sudah berhasil melewati proses kebangkitan spiritual adalah kita akan lebih mencintai alam Hal ini terjadi karena kebangkitan spiritual berjalan seiring dengan bangkitnya kecerdasan dalam memahami keindahan alam Misalnya kita akan bahagia dan nyaman saat memperhatikan alam sekitar yang perlu dengan pepohonan Air, udara, tanah, matahari, dan seluruh makhluk hidup Tak hanya bisa menikmati keindahan alam saja Namun Anda juga mampu memahami estetika yang sesungguhnya dari setiap apapun yang ada di alam Misalnya, pada bunga yang mekar Anda mampu melihat proses rumit yang terjadi di sana Dan memahami keindahannya bukan hanya dari bentuk fisik yang terlihat saja Namun, kemanapun perhatian Anda tertuju hal itu selalu menyadarkan Anda pada cinta dan kasih sayang sang pencipta kepada alam semesta 5. Menemukan bahagia sejati Tanda selanjutnya, jika sudah berhasil melewati proses kebangkitan spiritual adalah Anda akan mampu menemukan kebahagiaan yang sejati Kebangkitan spiritual menandakan bahwa dengan penuh kesadaran menyerahkan diri kita kepada suatu kekuatan yang lebih besar yaitu Tuhan Yang Maha Esa Dengan seperti itu hati kita tidak akan mudah marah, benci, ataupun iri kepada orang lain Sebab, di sini Anda sudah memahami alasan mereka di balik semua itu Sehingga hati Anda penuh dengan kebahagiaan yang sangat lembut dan halus meski dalam kondisi apapun Jika pernah mengalami kami hal ini berarti sebenarnya Anda sudah berhasil melewati proses kebangkitan spiritual Selalu tingkatkan keimanan agar kita semua menjadi orang yang selalu mendapat ridho dari Tuhan 6. Intuisi meningkat Tanda terakhir jika sudah berhasil melewati proses kebangkitan spiritual intuisi kita akan semakin meningkat Kebangkitan spiritual biasanya diawali dengan bangkitnya kecerdasan emosi dalam diri Mungkin, kita belum menyadari sebelumnya sebab saat berbicara dengan orang lain Anda tidak begitu memperhatikan apa yang mereka katakan Namun, lebih memperhatikan apa yang Anda dengar dan rasakan Sehingga tiba-tiba saja Anda menjadi mudah empati terhadap orang lain Lalu intuisi yang ada dalam diri Anda seolah menangkap sebuah sinyal dari orang yang sedang berbicara itu Sehingga hal ini membuat Anda mengerti maksud yang ingin mereka sampaikan Bahkan sebelum mereka selesai membicarakan semuanya Dan itulah 6 tanda dan ciri orang yang berhasil melewati proses kebangkitan spiritual Apakah tanda ini ada pada diri Anda? Berjuanglah hingga mencapai puncak spiritual tertinggi Agar kemampuan yang Anda miliki semakin sempurna Semoga video ini bermanfaat bagi panjenengan semua yang menyaksikannya Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan Jangan sungkan tulis di kolom komentar Karena pasti komentar panjenengan semua akan admin baca satu persatu Terima kasih sudah menonton sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh